Intro Oke baiklah kalau begitu, silahkan aja Gel Pendakwa ini amat sangat keterlaluan yang mulia Karena setelah mengghosting dan korban yang sempat luntang lantung tidak punya semangat hidup Dia malah menikah dengan pria lain yang mulia Wah fitnah yang mulia Yang mulia itu semua tidak benar yang mulia Nah gini yang mulia, menikah itu adalah pilihan setiap orang Dan Maya bebas menikah dengan pria pilihannya yang menurut dia itu adalah pria terbaik yang mulia Kalau misalkan dia ghosting mungkin karena memang rasanya itu tidak ada yang mulia Sudah dicoba tapi ternyata tidak jadi ya kan Akhirnya dia menikah dengan pria yang memang dia idamkan yang mulia Dan rumah tangganya harmonis Dan kehidupan rumah tangganya ternyata harmonis Dia menikahi seorang suami yang baik gitu yang mulia Saya bahkan memiliki bukti-bukti dia memilih pria yang baik yang mulia Lihat Itu Berapa banyak orang yang diajak liburan itu yang mulia Banyak Orang-orang di sana Yang di belakang Oh bukan Ini duduk Itu di Kanada Kanada Lihat ini anjer kan Bukan Si luar negeri kok Pantai indah kapuk Bukan Bukan kayak cerita ini Tapi sungguh ini ya Harmonis Menyenangkan sekali maksudnya tidak memberikan tanda-tanda bahwa dia jahat dengan orang lain It's the point yang mulia Oke 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 yang mulia Tapi ini saya punya bukti yang mulia Dia ini emang harus dihukum karena mental client sudah hancur-hancurannya yang mulia Aduh Saya punya video bagaimana saudara Maya mencampakkan korban yang mulia Ini dia videonya What's wrong? Kita udah lama banget gak ketemu Ada apa ayah naun il? Kamu apa kabar? Baik Karena sudah terlalu lama makanya kan betaku udah panjang sekarang Kamu sekarang kok beda Jahat sekali Itu baru satu video Jahat sekali ya terlihat ya Itu bukti yang utama Kejabat sekali Kejabat sekali Ini ada bukti yang kedua yang mulia kita lihat Maya aku mohon padamu Maya Maya Aku Aku yakin kalo kamu belum ada yang punya Daripada kamu di php-in terus Mari kita langsung ke pelaminan Tapi Mas Satria Siapa ini? Aku Siapa dia Maya? Kau telah menghancurkan hatiku Mencampakkan dua pria berbeda Satu 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 kritik Dia pake whip doang itu Itu hanya white Itu hanya white Itu hanya white Yang mulia Parah sih Saya ingin menghadirkan korban yang Lu siaga dong Lu siaga dong Siaga lu Taksin mau ngapain? Mau bawa korban dari Pindah Gak maya saya ngomongnya Gak maya boleh juga Kesitu Waduh Parah nih Waduh Aduh biar melihatnya siapa Negangkan sekali situasi Bener Waduh Jalannya keliatan banget Iya Yah Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Apakah kamu Sekiranya Mengenali siapa dia? Kamu Jo ya? Eh disamarkan dong Eh Bukan dia dong yang mulia Yang ini Yang ini Yang ini Yang itu dong yang mulia Dari jalannya sih Saya sudah tau tadi Saya juga udah tau Saya kok enggak Apakah benerannya mengenal terdakwa Maya Septa? Ya Saya mengenal Siapa? Kenal? Suaranya mirip lagi Sudah berapa lama Anda mengenal PDKT Dengan terdakwa Maya Septa? Kurang lebih Jalan 3 tahun Dan dia enggak pernah jujur Sama saya Oh Baru 3 tahun Dan tidak pernah jujur Perugian apa yang Anda alami dari perlakuan terdakwa yang sudah mengghosting? Dia enggak pernah jujur Setiap saya jalan sama dia Dia selalu berbohok Bila makan Dia makan gorengan 7 Makunya 3 Makan gorengan 7 Makunya 3 Berbohok 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 Maya Apakah kamu bisa menebak siapa sosok dibalik ini? Apakah benar dia pria yang kamu kecewakan? Sampai menangis-nangis Kamu mau nanya? Saya emang enggak pernah Macarin orang ngecewain gitu ya Ini kenalnya dimana ya? Dengan adanya Anda mengajak ngomong bahasa Sunda Berarti Anda sudah bisa menebak dia ya? Eh siapa? Tuh kan Siapa Kang Sule ya? Apakah Sebentar jangan-jangan ditebak namanya Tapi apakah benar Kamu pernah bekerja sama dengan Maya Septa? Iya Ya Suaranya sangat khas kali Siapa? Bagaimana Pak orang disamarin? Nggak kan saya dengar suara aslinya Oh Ini kan kalian dengar hanya kelihatan dari sana kan? Iya-iya Ya aslinya mau saya dengar Aslinya gimana mau yang mau lihat? Suara aslinya Itu kelihatan, itu kelihatan kamera Kameran yang sama Itu dia penasaran Baiklah, Maya cukup Saya rasa, tunggu tadi buka dulu Kita akan buka Siapa takdir mystery guest kita Atau korban yang dirugikan oleh Ghosting dari seorang Maya Septa Pada timan ketiga Dia akan berbalik Dan Apakah benar dia adalah Kang Sule Ternyata Pada timan ketiga Dia akan berbalik Dan Apakah benar dia adalah Kang Sule Ternyata Benar sekali, selamat datang untuk Mas Kang Sule Halo Ternyata yang datang adalah Sule, sorry Satu, tadi di video Nampak Kang Sule yang dikecewakan Iya Surprisnya adalah korban Sule, Kang Sule harusnya mikirin Loh, ternyata Ajis Gagak palsu lagi Terus apa? Saya juga bingung ini yang mulia Saya mikirnya bukan Ajis Gagak palsu Emang ada seseorang yang emang berhubungan sama Kang Maya Ini Ajis Gagak palsu aja gitu Tadi aku lagi syuting di sebelah Cuman Dipaksa sama sekuriti suruh kemari Kamu yang maksa Lu berarti Ini yang salah Enggak, ini masalah canggung aja tadi ya Coba ngobrol kedua dulu Ngobrol kedua Yang satu kakak, yang satu ngeblek Coba tanya-tanya Coba tanya-tanya Ngobrol nih Kan tadi aku kan lagi di sebelah Lagi Santai Lagi Bincang-bincang Terus kamu kenapa ya? Narik Baju aku Nah, terus Ini kalau aku udah disini Aku mau ngapain Tanya Gagak, apakah ini korban anda sebenarnya? Bukan Bukan Berarti dia ada kesalahan Berarti salah Salah tangkep Salah sekuriti Udah, sini ikut dulu Ikut Gimana sih? Pak Hakim Iya Abis ini ke belakangnya Iya Pak, ini saya mau ajak Minum teh Teh apa? Teh yang bikin enak tapi ya Teh apa tuh? Teh rapis Teh rapis Haaah Baiklah, saya sekarang akan buka kesempatan Maya ini kan Tentang percintaan Terumah tangga Ya Karena sudah ikut seminar sering Mungkin Regen Jegel, Inggar Yang sudah menikah Langsung aja Regen Kalo mau tanya-tanya sama Saya mau tanya-tanya nih Pentingnya Pilot talk tuh penting gak sih dalam Pilot talk Pilot talk Kayak ngobrol gitu Apakah perlu ngobrol berdua Iya gitu Pilot talk sebelum tidur Sebenarnya yang penting ngobrolnya sih Mau pas pilot talk Mau dimana aja Pas jam berapa aja boleh Tapi yang penting ngobrol supaya update Hubungan masing-masing Soalnya kan kita kalo udah punya anak gitu Dan sibuk sendiri-sendiri Suka lupa update pacaran lagi gitu loh Karena kita berubah terus kan Seringnya kalo udah Di usia senja terus orang pada bercerai Karena mereka waktu muda ya sibuk masing-masing Di usia apa? Di usia apa? Senja Usia senja Buat update hubungan juga Oh Karena kalo enggak nanti begitu anaknya udah Menikah Kita tinggal berdua lagi Iya Lama-lama bisa Kan seringan orang bilang kayak Kamu siapa ya aku gak kenal Kamu gak kayak Kamu yang aku kenal dulu Oh Karena orang itu memang udah gak ada gitu Oh Karena kita nya berubah terus gitu Oh iya iya Tapi Mbak Maya Kalau untuk tau satu sama lain tuh Kita perlu gak sih buka-buka HP pasangan Nah ini penting nih Itu perlu juga tuh Ini kayaknya gak perlu tuh ya Hei Enggak soalnya kan banyak yang bilang Walaupun pasangan tetap ada privacy masing-masing Iya Sama ada juga yang bilang Kalo emang tidak ada yang ditutupin Kenapa harus takut Harus takut Soalnya gini Maya Kadang-kadang ada bahasa kita dengan teman yang mungkin Terlalu asik bercanda Tapi kalo dilihat sama pasangan Jadi sesuatu yang Besar kan gitu Bahaya Padahal udah gak ada apa-apa gitu Gimana tuh Dijelasin aja sih sebenernya Kalo aku pribadi Kita berdua gak cek-cekkan handphone Tapi sama-sama saling tau password Mau liat liat aja Tapi gak ada yang mau ngecek juga Karena kita tau ya gak bakal ada apa-apa juga Kalo gue pribadi gak pernah mau ngecek Handphone pasangan dari dulu Karena gue saling percaya Mendingan gue tidak Apa Membangun mindset sendiri Mendingan udah gue nanya kalo ada apa-apa Tapi gue gak pernah mau ngecek Pada gue liat Siapa nih siapa Jadinya Membuat Membuat itu sendiri ya Asensi sendiri Kalau jika mau nanya apa sama Maya Gak paling itu doang ini Dalam hubungan rumah tangga kan Kadang-kadang Ada hal yang Kita pendam gitu Maksudnya sesuatu pendam Itu Bagus atau tidak Gak bagus ya Berarti apapun Ungkapin aja Apapun perlu diomongin kalo udah ngeganggu kita Apa yang gak enak di hati gitu Baiknya diomongin Supaya lega dan gak jadi masalah baru gitu Tapi bukan berarti ya Seenaknya Apa aja di jebret-jebret Yang nyakitin segala macem gitu Gak gitu juga Gak kadang-kadang aku tuh Problemnya di luar gitu Cuman gak enak gitu Masalah kerja misalnya Pengen ngobrol sama dia Cuman kayaknya dia capek gitu Daripada juga Dia akhirnya kepikiran Jadi aku Oh jadi akhirnya lu ngobrol dengan cara lain Gak ada gak ada Gak gue nanya Gak ada gak ada Oke Sebenernya asal akhirannya gak jadi masalah Gitu Kalo udah tau nih kalo gue gak omongin nih Besok-besok jadi masalah nih Nah itu berarti gak boleh Harus diomongin Tapi kalo gak ada efeknya apa-apa Ya gak usah lah Tapi kan suka kita Terus kadang suka gini nih Temaya Misalnya mau diomongin Takutnya 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 dia kalahan nyakitin gitu Tapi kalo kita tahan Kitanya juga yang Jadi gak enak gitu Perasaan kita Ya itu kan serba salah tuh Itu gimana tuh Kalo misalkan bimbang tuh Kalo menurut aku ya Apa-apa mendingan dikomunikasiin Apalagi kalo penting Tapi emang perlu liat waktunya Waktunya liat pas dia Apalagi kalo omongan kita tuh bebannya berat Iya Nah jangan pas dia lagi capek Akhirnya malah jadi berantem doang aja kan ribut doang Jadi emang harus cari-cari waktu Kalo gak yakin tanya aja Kayak aku mau ngomongin soal ini nih Lagi pas gak waktunya Kalo dia bilang Aduh gak gak dia ribut gitu Oh yaudah Kapan aku bisa ngomongin soal ini Oh Ini Gen tuh mau kayak Ada pengakuan Aku pernah selingkuh gitu Walaah Bukan itu Bukan itu Dastin Dastin Ini orangku pink mulu dari tadi nih Kalau mau nanya kok Dia mau nikah nih Aku mau nikah Macaranya cakep banget Kalo semisal Mbak Mbak Maya ya Kalo dalam hukuman tiba-tiba ada kesalahan mis yang gak disengaja Tiba-tiba Dari dia yang mis nih ya Hey Ete pahang agak nih Kalo dari dia yang mis Tapi seolah kita yang salah Bagaimana cara kita melemparkan supaya Dia malah adem Caranya dia malah adem Saya coba sini nih, dia terjemahin ya, dia yang salah, tapi malah counter ke si cowok. Dia yang marah, playing victim. Menurut aku diomongin aja ya, maksudnya memang perlu kedewasaan sih paling penting dalam hubungan. Untuk kita ngaku kalau kita salah, kalau untuk kita ya ngakuin ini salah-salah ini benar-benar gitu. Cuman mungkin memberi pengertian kepada pasang kita bahwa dia supaya untuk lebih dewasa juga gimana. Karena kan itu juga susah kan. Waduh-aduh di dalamnya. Kalau menurut gue, ini pengalaman juga ya. Gue aja gak gantin. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Tahan dong yang mulia. Ayo, come on Moen. Ayolah. It's okay. It's okay. Mari kita lagi ke asrama. Lu udah dewasa. Ini bu... Udah, langsung aja kalau gitu. Iya lah. Saya memutuskan untuk Mayasepta, kamu saya putuskan. Tapi mengingat juga tadi bahwa kamu sangat memberikan masukan. Betul yang mulia. Dan juga motivasi buat rumah tangga dan juga pencintaan. Betul. Menghargai saya. Dan saya putuskan kamu, tidak bersalah. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat. Tapi saya putuskan, ada yang bersalah. Selamat ya. Karena menghadirkan saksi yang salah. Datin, saya hukum kamu bersalah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya kan keamanan ya. Istilahnya mengkelirkan sama orang-orang. Maksudnya dia ditiru. Karena kamu tadi menghadirkan saksi yang salah itu patah. Selamat kamu menghadirkan saksi yang salah. Ini kayak pelang saw X ya. Minum. Cuman bawa air doang. Minum. Pegang, pegang aja. Pegang. Ya ini coba. Eh. Eh. Boong. Boong. Pegang jemua Allah. Gak apa sih? Gak bisa, saya coba ya. Masak inget sih? Yang ditempel tangan. Minum, coba. Minum. Minum. Boong. Boong. Acting. Boong. Acting. Coba minum. Minum. Boong. Coba minum. Boong. Boong. Minum. Minum. Boong. Minum. Minum aja kali. Minum. 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 Oke, oke. Oke. Oke.